Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuroges Dari dulu banyak dari kalian yang nanya kenapa Cid gak pernah memberitahu Alfa mengenai Batrix Padahal kan bisa aja Alfa memang belum tau mengenai Batrix Yang kemungkinan besar memang merupakan kakak dari ibunya Alfa Atau ya sama aja tantenya Alfa Ya disini mari kita sekalian ngomongin Tante Batrix Atau orang yang dikenal sebagai sang Dewi Perang Dan juga wanita elf yang menjadi keturunan pahlawan Dan mengorisi kekuatan pahlawan Olivier sama halnya seperti Alfa Mengenai alasan Cid kenapa dia maja dan gak pernah memberitahu Alfa tentang Batrix Kemungkinannya Cid memang terlalu peduli dengan hubungan mereka dan gak mau ikut campur juga Walaupun Yes Joe ini gak pernah dijelaskan alasannya Tapi kemungkinan besar seperti itu Karena Cid kan orangnya memang selalu seperti itu Dia gak pernah mau membebani dirinya dengan urusan yang baginya gak penting Dan bahkan kadang Cid langsung melupakannya di hari itu juga Jadi kemungkinan Cid udah lupa tentang apa yang pernah Batrix tanyakan badannya Atau yang menjadi alasan Batrix untuk datang ke kota Midgar Yaitu menjadi keponakannya atau Alfa Kecuali kalau nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan itu Baru dia akan ingat kembali Ya sebenarnya tanpa Cid memberitahu Alfa juga Gue yakin Alfa udah mendengar info tentang Batrix Yang datang ke festival Buzin Dan juga alasan Batrix datang ke kota itu Karena kan seperti yang kita tahu Kalau anggota Shadow Garden itu sangat pintar mencari informasi Dan malahan hampir gak ada yang terlewat oleh mereka Apalagi saat itu Batrix sempat tinggal beberapa hari di kota Midgar Dan sempat terlibat langsung dengan insiden di festival Buzin Dan juga sempat bertarungan langsung melawan Shadow Kayaknya hampir gak mungkin Alfa gak tahu mengenai hal itu Dan gak mungkin Alfa gak tahu alasan Batrix datang ke kota itu Jadi ya tanpa Cid memberitahunya juga Gue yakin Alfa udah mengetahui semuanya Dan sengaja gak muncul untuk menemui tantenya yaitu Batrix Jadi semenjak Alfa bertemu dengan Cid dan mengabdekan hidupnya Untuk berjuang bersama Shadow Garden Kan sepertinya Alfa udah gak pernah mikirin tentang keluarga Ataupun kerabatnya yang dulu Dan bahkan sepertinya Alfa belum pernah pulang Ataupun kembali ke sana Karena faktanya Batrix sampai melakukan perjalanan yang jauh Untuk bisa menemukannya Ya walaupun bukan berarti Alfa udah gak peduli lagi Sama kampung halamanya Dan para elf yang tinggal di sana Hanya saja Alfa punya caranya sendiri Untuk bisa menyelamatkan rasnya Dan bahkan selalu berusaha menghancurkan pihak Yang menjadi piang dari semua masalah itu Yaitu Sekte Diabolos Karena faktanya masih banyak elf dealer sana Yang mengalami kerasukan Dan pastinya saat membutuhkan pertolongan Alfa dan Shadow Garden Walaupun ya sebenernya bukan hanya ras elf saja Yang selalu Alfa tolong Melalinkan semua dari mereka yang mengalami kerasukan Dan mengalami kegejaman Akibat Sekte Diabolos Jadi yang intinya saat ini Alfa udah punya tujuan hidup yang jauh lebih penting Dan sepenuhnya menjadi Alfa bagi Shadow Garden Apalagi kan sekarang ada Beta, Gamma, Delta, dan Angkota utama lainnya Yang sudah Alfa anggap sebagai keluarganya sendiri Ya mungkin alasan Alfa belum mau kembali dan belum mau menemui Patrick Juga untuk menjaga spay inditasnya selalu tersembunyi Dan dianggap sudah benar-benar mati Walaupun nama Alfa sendiri juga diberikan oleh Cid Dan tak siapa nama asli Alfa sebelum bertemu dengan Cid Ya walaupun gue yakin peran Patrick gak cuma segitu aja Dan mungkin kedepannya dia bakal muncul lagi dalam insiden yang lainnya Bisa aja nantinya Alfa bakalan ketemu langsung dengan Patrick Dalam pertemuan yang gak terduga Walaupun gak bisa dipastikan apakah mereka akan di bihak yang sama Atau malah saling bermusuhan Seperti yang kita tahu Kalau Patrick itu merupakan salah satu karakter kuat yang ada di novel ini Bahkan dia sama dikenal sebagai salah satu pendekar pedang terkuat Dan juga mendapatkan julukan sebagai sang Dewi Perang Patrick juga pernah menjadi pemenang pertama dalam festival busin Dan kemungkinan hal itu terjadi puluhan tahun yang lalu Dimana pada masa itu masih ada banyak satria Dengan level kekuatan yang cukup tinggi Seperti misalnya salah satu petinggi sekta yaitu Fender Yang juga pernah eksis pada masa itu Dalam volume limanya kan kita udah dijelaskan Kalau seratus tahun yang lalu Fender itu pernah dikenal sebagai salah satu pendekar pedang terkuat Dan hampir semua orang kuat di masa itu tahu mengenai hal itu Begitu juga dengan para petinggi sekta yang lain Seperti misalnya Loki dan yang lainnya Juga kemungkinan udah hidup di masa itu Karena mereka semua selalu memakan pil keabadian Atau yang dikenal sebagai tetesan dia bolos Dan itu memungkinkan mereka untuk bisa punya umur yang sangat panjang Sedangkan umur Patrick sendiri juga sudah lebih dari seratus tahun Dan itu pernah dijelaskan dalam gamenya Walaupun ya dalam novelnya masih belum pernah dijelaskan Berapa tepatnya umur Patrick yang sebenarnya Nah jadi otomatis persaingan di masa itu sangat ketat Dan bukan hanya Patrick saja yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat Namun faktanya Patrick tetap berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah Dan bahkan sampai dikenal sebagai sang dewi perang hingga saat ini Walaupun ya kemungkinan dia mendapatkan judukan itu Setelah memenangkan festival busin yang pertama Semenyak saat itu Patrick seperti menghilang dan gak pernah muncul lagi Untuk waktu yang cukup lama Lalu setelah berpuluh-puluh tahun berlalu Dia akhirnya mendengar kalau ada banyak elf yang muncul di kota Midgar Dan tinggal di sana Karena di Mitsugoshi sendiri memang banyak pelayan yang berhasil dari ras elf Dan tentu mereka semua merupakan orang-orang kerasukan Yang telah diselamatkan oleh Alphard ataupun Saru Garden Makanya setelah mendengar ada banyak elf di kota Midgar Patrick semang muncul kembali dan datang kok kota itu Untuk mencari keponakannya yaitu Alphard Walaupun akhirnya dia malah terlibat pertarungan langsung melawan Shadow Dan belum bisa mendapatkan info apapun mengenai keponakannya Dalam pertarungan itu kita akhirnya bisa melihat kekuatan Patrick Dan seperti apa kemampuan berpedanya Ya sebenarnya dia merupakan orang yang sangat kuat Dan punya level kemampuan yang cukup tinggi Cuma karena lawan pertarungannya adalah Shadow Yang pastinya jauh lebih kuat Jadi ya Patrick seperti dipermainkan dan gak sampai mampu Untuk memberikan luka pada Shadow Cuma walaupun begitu Cismat mengakui kekuatan Patrick Dan bahkan bagi Cidia hampir setara dengan Alphard Dan tujuh anggota utama lainnya Ya kemungkinan untuk saat ini Alphard ataupun tujuh anggota utama Yang memang jago pertarung masih lebih kuat dari Patrick Dan level kemampuan mereka masih lebih tinggi Cuma kan perlu kita ketahui Kalau Alphard dan tujuh anggota utama itu Mendapatkan metode pelatihan langsung dari Cid Dan mendapatkan kekuatan langsung darinya Saat Cid menyembuhkan kerasukan iblis mereka Kostum dan senjata yang mereka gunakan Juga terbuat dari bahan slime yang sudah sangat dikembangkan Dan itu bisa mengularkan kekuatan mereka dengan sangat maksimal Berbeda dengan Patrick yang tidak mendapatkan semua itu Dan dia menciptakan ataupun mengembangkan kemampuannya sendiri Bahkan senjatanya digunakan Patrick juga masih terbuat dari bahan logam khusus Dan bukan bahan spesial yang mampu mengularkan kekuatannya dengan sangat maksimal Ya seperti yang kita tahu Kalau bahan yang digunakan dalam senjata itu Mempengaruhi seberapa besar kekuatan sihir yang bisa dikeluarkan Contohnya kalau bahan logam itu Paling banyak hanya bisa mengularkan 30% dari kekuatan yang disalurkan oleh sang pengguna Lalu bahan mitril yang lebih tinggi dikit dan gak sampai 60% Sedangkan kalau bahan slime itu punya konduktivitas 99% Dan pastinya bisa mengularkan kekuatan sang pengguna dengan saat maksimal Nah senjata yang biasa digunakan Patrick itu Hanya terbuat dari bahan logam yang pastinya kurang maksimal dalam mengularkan kekuatannya Ya jadi intinya sebenarnya Beatrix itu memang kuat Dan juga dari awal dia mendapatkan metode pelatihan yang tepat Dan juga menggunakan kostum yang sama seperti anggota Shadow Garden Mungkin dia bakal setara dengan Alpha dan 7 anggota utama lainnya Mengingat Beatrix sendiri merupakan keturunan pahlawan Dan sama seperti halnya Alpha Dia juga salah satu Elf yang punya darah keturunan paling kuat dari pahlawan Olivier Walaupun hebatnya Beatrix itu gak pernah mengalami demon position Atau kerasukan iblis Terus seperti para keturunan pahlawan lainnya Ya sejauh ini hanya dia satu-satunya orang yang menjadi keturunan pahlawan Dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri Jadi itu kurang tepat guys Karena ternyata Beatrix gak pernah mengalami demon position Cuma dia tetap merupakan keturunan pahlawan Dan bahkan salah satu yang mewarisi darah keturunan paling kuat dari pahlawan Olivier Oh iya satu hal lagi mengenai nama Dewi Beatrix Yang seringkali disembah dan sangat diagungkan oleh biaya gereja Apakah itu mengarah pada Beatrix yang ini Atau cuma kebetulan namanya sama Jawabannya cuma kebetulan aja nama mereka sama Soalnya Nelson pernah mengatakan pada para pengikutnya Kalau Olivier dan pahlawan lainnya itu mendapatkan anugerah Dan kekuatan dari Dewi Beatrix untuk mengalahkan sang iblis diabolos Sedangkan Beatrix yang ini aja merupakan keturunan Olivier Walaupun ya tentu sebenarnya Dewi Beatrix yang mereka maksud itu gak benar-benar ada Dan itu cuma akal-akalan sekte dan biaya gereja Untuk menarik para pengikutnya Karena kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat memang udah seperti itu Makanya biaya gereja sengaja menggunakan nama Dewi Beatrix Dan menjadikannya salah satu Dewi yang mereka sembah Ya itulah seri penjelasan mengenai Beatrix sang Dewi Perang Yang sudah pernah dimunculkan di novelnya Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam kuru guys PEMBICARA 3 Terima kasih.